Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan H&G Action Dan malam hari ini saya mau memperbaiki sebuah mixer Yang datangnya dari kota Semarang Dan ikuti cara-cara untuk memperbaiki sebuah mixer Yaitu merknya Ashley Dan kerusakannya yaitu mati total Dan semua pun tidak berfungsi Padahal untuk indikator lampu Itu untuk powernya nyala ataupun hidup Oke, inilah trik dan cara memperbaiki mixer merk Ashley Oke, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan H&G Action Dan sore hari ini saya mendapatkan sebuah paket Ataupun baru saja diantar oleh Pak Pos Yaitu paket dari kota Semarang Atas nama Nah ini ya, ada namanya juga Pak Selamat Yuti Dan di atas tadi adalah alamat saya Dan dipaket melalui kantor pos Oke, untuk dusnya masih tertata rapi Ataupun tidak ada kerusakan Dan kemarin juga Pak Selamat Yuti ini Mengimpukan kepada saya Karena mixernya katanya mati Dan katanya mixernya sudah dibuka sendiri Ada komponen yang panas Lalu dia input sama saya Langsung dipaket ke tempat saya Nah ini sudah sampai Dan kita buka dulu untuk box Ataupun paketnya Nah ini paket dari kantor pos Oke, kita buka dulu ya teman-teman Jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Hengki action Jangan lupa untuk like komennya Dan support terus Hengki action Dan ini isi dalamnya Sudah ada pelindung Yang terbuat dari spawn ya Jadi Bapak Selamat Yuti ini Sudah mengantisipasi Supaya komponennya tidak rusak Dan dipaket Cuma komponennya saja Alias motherboardnya ya teman-teman Jadi untuk boxnya itu Ditinggal di Semarang Nah ini Tertata rapi Ini sudah dicopot dari boxnya Mungkin di otak-otak sendiri Lalu ada komponen yang panas Dan Takut untuk melakukan perbaikan Lalu dia searching di channel youtube Ataupun di youtube ya Bertemulah dengan channel saya Oke ini peralatannya Ada power supply Juga ada konektor Untuk arus DC Dan komponennya Ataupun Matterportnya ini Utuh Tidak ada Bekas perbaikan Nanti kita Tengok juga Di bagian bawah Dan ini adalah Untuk saklarnya Coba kita Lihat Untuk bagian bawah Nantinya Apakah pernah ada Perbaikan Ataupun penggantian komponen Nah ini Untuk Matterportnya Jadi Kita cek-cek dulu Kita Lihat Mungkin pernah Di otak-atik Nah ini sudah Untuk modul MP3 nya Sudah Ada Nah ini Jadi nanti kita Cek Satu persatu Arus yang Masuk ke Matterport ini Dan ini Mixer Merek Asli Dan Mari kita Tes dulu Untuk Mixer nya Nanti biar tahu Perusakannya Nah ini Adalah Saklar Nanti kita Tancapkan Disini Nah ini Soketnya Nah ini Tersaklar Power on off Yang arusnya Itu 12V Ground Dan Main 12V Yang Disupply Dengan 2A Untuk Trabu nya Dan itu pun Pakai Trabu Asimatic Ternyata Lampu indikatornya Cuma menyala Seperti ini Dan Persis Seperti yang Dikatakan Pak Selamut Yuti Bahwa Dicolokkan Ke listrik Itu untuk Indikator Menyala Namun Untuk Komponen ini Katanya Ada yang Panas Nah ini Ternyata Ternyata Transistor Stabilnya Ini Adalah Yang Panas Nah ini Tidak Kuat Untuk Tangan Saya Untuk Megang Lama Lama Dan Lampu Indikator Masih Menyala Normal Dan Transistor Ini Ataupun Stabil Panasnya Minta Ampun Jadi Kemungkinan Arus Yang Masuk Di Bagian Modul MP3 Ini Tidak Berfungsi Karena Modul MP3 Sendiri Mati Total Tidak Ada Indikator Dan Ini Saya Coba Dulu Untuk Arus Yang Masuk Ke Modul MP3 Dan Setelah Saya Lihat Di Bagian Bawah Ini Bekas Ada Penyoderan Mungkin Pak Selamat Yuti Mencoba Untuk Memperbaiki Nanti Kita Tes Dulu Untuk Komponennya Pake Apometer Digital Biar Tau Harus Yang Masuk Ke Bagian Modul MP3 Ini Karena Tidak Menyalah Sama Sekali Dan Kerusakan Seperti Ini Biasanya Disebabkan Ada Tiga Kemungkinan Yaitu Di Bagian Efek Ataupun IC Efek Ini Nah Ini Saya Copot Dulu Jadi Kedua Modul MP3 Juga Modul Mixer Nah Ini Saya Copot Dulu Untuk Modul Efek Ataupun IC Efek Nah Ini Pakai DSP Karena Untuk Stabil Ataupun Arus Yang Masuk Itu Terhambat Mungkin Mungkin Ada Short Circuit Karena Disini Komponennya Pake SMD Teman Teman Ya Jadi Teman Teman Yang Memperbaiki Komponen Ataupun Mixer Asli Terutama Terutama Itu Sering Kali Kerusakannya Ada Di Bagian Rebub Ataupun Efek Yaitu Efek Yang Memakai Jenis Ini Nah Ini Ada Komponen Kapasitor Di Bagian IC Rebub Ataupun IC Efek Jadi Ini Ada Dua Yang Besar Dan Yang Lain Kecil Ini Kapasitor Jadi Untuk Pertama Kali Saya Mau Tes Dulu Kapasitor Yang Ada Di Bagian Jalur Input Dari DC Yaitu 5V Kita Tes Dulu Pakai Apometer Digital Nah Ini Dengan Skala Baser Teman Teman Jadi Seperti Kita Cek Komponen Ataupun Kapasitor Di Bagian TV LED Nah Ini Ada Dua Yang Besar Untuk Kapasitor Apometernya Jadi Yang Terutama Saya Tes Dulu Untuk Apometernya Menyala Pipnya Dan Langsung Saya Tes Di Bagian Kapasitor Yang Jalur Bagian Input DC Nah Ini Harus Dipulak Balik Teman Teman Jadi Tes Kapasitor Itu Nanti Kedengeran Baser Yang Ada Di Apometer Oke Ini Sudah Menemukan Satu Komponen Langsung Ya Ini Shot Nah Ini Bunyi Bunyi Ya Teman Jadi Nanti Kita Balik Untuk Posisi Probe Kita Balik Apakah Masih Bunyi Oke Nah Ini Ternyata Masih Bunyi Nah Ini Menandakan Ada Kerusakan Di bagian IC Repub Ini Yaitu Bagian Kapasitor Yang Setelah Saya Tes Pake Apometer Digitar Dengan Menggunakan Buzzer Itu Saya Polak Balik Shot Teman Teman Dan Saya Tidak Akan Mengecek Yang Lain Dulu Karena Ini Mau Saya Copot Dan Nanti Setelah Saya Copot Saya Tes Lagi Untuk Kapasitor Karena Kerusakan Seperti Ini Sering Kali Terjadi Di Mixer Asli Yaitu Kadang Di Bagian Modul USB Ataupun Bagian Repub Dan Mixernya Sendiri Lalu Untuk Kapasitor Ini Saya Copot Jadi Bentuknya Kapasitor Seperti Telepisi LED Yaitu SMD Jadi Kita Nyopot Harus Hati-hati Dengan Menggunakan Timah Nah Ini Sudah Saya Copot Nanti Setelah Saya Copot Saya Tes Lagi Teman Teman Biar Tahu Rusakannya Nah Ini Untuk Bekas Pencopotan Kapasitor Kita Bersihkan Lagi Agar Nanti Untuk Pemasangan Biar Mudah Teman Teman Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Ini Teman Teman Hengke Action Agar Supaya Semangat Untuk Berkonten Oke Ini Sudah Saya Copot Untuk Kapasitor SMD Yang Tadi Saya Polak Balik Itu Suara Bipnya Menyala Kencang Nah Ini Sekecil Ini Untuk Komponen Dan Buat Memastikan Ini Mau Saya Tes Lagi Untuk Menyakinkan Bahwa Komponen Ataupun Kapasitor Ini Shot Kita Tes Lagi Nah Ini Yang Sudah Saya Copot Tadi Oke Kita Dengarkan Bipnya Berbunyi Dan Kita Balik Lagi Juga Berbunyi Nah Ini Jadi Sudah Dipastikan Rusak Dan Saya Tidak Akan Menggantinya Yang Baru Namun Saya Carikan Di Modul Ticon Bekas Televisi LED Disini Juga Banyak Komponen Yang SMD Saya Gantikan Ataupun Saya Pindahkan Ke Situ Nah Ini Juga Ada Sama Besarnya Juga Sama Dan Mau Saya Copot Dulu Untuk Komponen Ini Ini Juga Ada Jadi Kita Ambil Satu Saja Teman Teman Oke Kita Copot Dulu Dan Mencopot Nya Harus Pakai Timah Dengan Sodar Seperti Ini Biar Mudah Untuk Pelepasannya Oke Cukup Satu Saja Nah Ini Sudah Tercopot Teman Temannya Nah Ini Oke Kita Tes Dulu Yang Baru Saya Copot Dari Komponen Televisi LED Yaitu Modul Ticon Oke Kita Tes Dulu Oke Bunyi Untuk Bitnya Kita Tes Untuk Kapasitor Yang Baru Saya Copot Oke Ternyata Tidak Shot Cuma Dibalik Untuk Pipnya Itu Bunyi Sebentar Saja Beda Dengan Kapasitor Yang Sudah Saya Copot Yang Dari Mixer Asli Nah Ini Bunyi Nah Ini Oke Satu Arah Ini Bunyi Lalu Kita Balik Lagi Oke Juga Bunyi Kalau Yang Terus Saja Saya Copot Itu Saya Balik Ataupun Saya Balik Itu Bunyinya Cuma Sebentar Oke Kita Pasang Dulu Di Bagian Modul Efek Ataupun Rebub Nya Dan Nanti Saya Langsung Coba Untuk Menghidupkan Mixer Ini Oke Ini Untuk Pemasangannya Kita Harus Hati Hati Jangan Sampai Connect Dengan Komponen Yang Lain Oke Biarpun Tidak Rapi Asal Terpasangnya Tepat Sasaran Ya Nah Itu Sudah Saya Pasang Dan Saya Tambah Timal Lagi Untuk Sebelah Kiri Karena Biar Sama-sama Terpasang Antara Kanan Dan Kiri Oke Kita Cek Lagi Seperti Ini Buat Memastikan Oke Teman-teman Jadi Ini Saya Tes Dulu Nantinya Jadi Saya Cuma Memperbaiki Di Bagian Modul Efek Yaitu Kerusakan Kapasitor Di Bagian Efek Yaitu Di Bagian Input DC 5V Dan Setelah Saya Tes Polak Balik Seperti Ini Itu Tidak Shot Jadi Untuk Apometernya Itu Bassernya Enggak Bunyi Saya Polak Balik Juga Enggak Bunyi Berarti Sudah Normal Tidak Ada Shot Circuit Oke Nanti Kita Langsung Pasang Kita Hidupkan Nanti Kita Coba Juga Untuk Mixernya Dan Mungkin Kerusakannya Di Bagian Modul USB Biasanya Dua Modul Ini Yang Sangat Pengaruh Yaitu Modul USB Juga Modul Efeknya Nah Ini Sudah Saya Pasang Untuk IC Teman Teman Tadi Sudah Saya Pasang Oke Nanti Kita Cek Dan Ini Untuk Adaptor Sudah Saya Pasang Dan Ternyata Indikator Mixer Sudah Menyala Normal Dan Cuma Display USB Yang Mixer Sudah Menyala Dan Untuk Transistor Yang Tadi Panas Itu Tidak Panas Sama Sekali Nah Ini Boleh Dilihat Saya Pegangnya Cukup Lama Jadi Tidak Shot Lagi Namun Untuk Modul USB Ini Tidak Menyalah Dan Pak Selamat Wayuti Juga Kemarin Bilang Modul USB Mati Total Oke Jadi Untuk Kerusakan Seperti Ini Kita Atas Dulu Untuk Bagian Arus Di Bagian Modul USB Yang 5V Oke Ini Ada Arus Yaitu 4,9 Berarti Sudah Normal Yang tadinya Tidak ada Arus Sama Sekali Yang Masuk Kesini Namun Untuk USB Sendiri Mati Total Mungkin Dari IC Yang Rusak Lalu Shot Ke Bagian IC DSP Ataupun IC Effect Nah Ini Saya Coba Teman Teman Setelah Saya Pasang Semua Namun Untuk Bagian Modul USB Saya Lepas Dulu Nanti Saya Juga Konfirmasi Sama Pak Selamat Wayuti Ini Diganti Apa Tidak Untuk Modul Nah Ini Saya Coba Semuanya Normal Efeknya Bungi Dengan Normal Untuk DSP Saya Rubah Rubah Juga Normal Semua Jadi Kerusakannya Ada Di Bagian Modul USB Ini Karena Saya Cari Di Toko Terdekat Sini Tidak Ada Saya Komprimasi Dulu Sama Pak Selamat Wayuti Mungkin Kalau Dipakai Mixernya Saja Sudah Fungsi Dengan Normal Nah Ini Saya Coba Dengan Lagu Lagu Ataupun Dengan Musik Juga Oke Dan Mixernya Bisa Dipakai Kembali Dan Ini Saya Coba Untuk Mic Fungsi Untuk Efeknya Saya Menggunakan Speaker Kecil Saja Dan Musik Nya Juga Normal Jadi Untuk DSP Ataupun Efeknya Saya Rubah Rubah Juga Normal Dan Ini Dengeran Untuk Efeknya Sudah Fungsi Namun Untuk USB Nya Nanti Saya Konfirmasi Dulu Sama Pak Selamat Wayuti Dan Setelah Saya Konfirmasi Sama Pak Selamat Riyati Yang Di Semarang Ternyata Tidak Pak Pak USB Juga Tidak Apa Yang Penting Mixernya Bisa Digunakan Kembali Dan Mixer Asli Ini Kerusakannya Cuma Ada Di Bagian Kapasitor Oke Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai